Pantauan poskupang.com Di rumah duka, tenda tempat jenazah korban dihiasi dengan baik. Orang tua dan keluarga duduk menghadap ke arah jenazah. Keluarga mulai berdatangan melayat ke rumah duka yang berada di Dusun Lalosuk, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Tampak Ketua Komisi 3 DPRD Belu, Benediktus Manek datang melayat ke rumah duka. Politisi Partai Nasdem ini memberikan peneguhan kepada orang tua korban. Gerson adalah anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Lambertus Lau dan Yuliana Aek. Kapolres Belu, AKBP Yosef Kris Bianto, S.I.K. mengatakan, Gerson adalah tersangka kasus penganiayaan yang selama ini dalam pengejaran polisi. Meski korban adalah tersangka kasus penganiayaan, Kapolres siap bertanggung jawab semua kejadian itu, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Kapolres juga bertanggung jawab mulai dari proses di rumah sakit sampai dengan selesai penguburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!